Doni Pramono mendirikan Sour Selly 15 tahun yang lalu dan langsung viral di Indonesia. Padahal produk yogurt itu kan nggak terlalu dikenal oleh orang Indonesia pada saat itu. Nah yang menarik adalah hanya butuh 3 tahun sampai viralitasnya memudar dan akhirnya mulai terjun bebas penjualannya. Sehingga di tahun kelima, Doni akhirnya hanya tersisa 10% dari omset dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika viral. Dan bahkan hampir bangkrut dengan utang yang banyak banget. Dari situ Doni akhirnya belajar bahwa namanya bisnis F&B itu ada 3 fase yang mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Ada fase viral, kemudian ada fase yang disebut dengan fase lifestyle, dan yang ketiga ada fase budaya atau menjadi budaya. Dan ternyata di masing-masing fase itu ada kuncian-kunciannya gitu. Nah dalam obrolan kita dengan Doni, kita akan mengupas case study Sour Selly, gimana kok dia bisa viral, gimana kok kemudian dia jatuh hanya dalam waktu 3 tahun, dan gimana kemudian bisa bangkit kembali, bahkan melewati fase viral, jadi masuk ke fase lifestyle. Dan kita juga akan banyak belajar tentang 5 hal nih, yang bisa ngebuat bisnis F&B Anda akan going viral, dan hal-hal yang akan ngebuat bisnis Anda jadi sustainable ke depannya. Ini adalah podcast yang penuh dengan strategi, inovasi, tips, kita juga akan bicara tentang inovasi di bisnis F&B. Karena ternyata banyak pebisnis F&B yang mengklaim sudah melakukan inovasi, tapi sebenarnya dia cuma variasi aja. Dan variasi itu nggak akan ngebuat orang jadi balik lagi, apalagi bisnisnya jadi sustainable. Harus ada inovasi. Pertanyaannya inovasi di bisnis F&B itu yang kayak gimana gitu. Yang dibilang baru inovatif itu yang kayak gimana. Nah, itu seru banget. Maka teman-teman semuanya jangan kemana-mana, stay terus di podcast kita ini, karena teman-teman akan banyak belajar tentang strategi, inovasi, dan tips, dan taktik untuk bisa berhasil di bisnis F&B di Indonesia. Don, thank you banget. Udah bisa mampir ke podcast gue. Thank you so much. Terima kasih, Pak Sindra. Kayaknya bakalan seru banget sih obrolan kita. Tapi sebelum mulai, kenalin diri dolong untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih, Coach Indra. Halo teman-teman podcast semua, teman-teman Coach Indra. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri saya, saya mohon izin sama Coach Indra nih, bahwa saya ingin pertama kalinya di dalam podcast, saya mau mengklarifikasikan sesuatu. Aduh, apa nih? Karena ini menurut saya ada miskomunikasi yang selama ini ada di publik. Yaitu, saya bukan Ernest. Jadi itu yang saya ingin klarifikasikan. Oh, jadi itu yang ada di kaos itu itu maksudnya. Karena selama ini, ini ada tujuannya kenapa saya klarifikasi. Bukan hanya untuk, bukan berarti saya mau untuk pansos, tapi justru saya lakukan ini karena justru saya ingin memproteksi Ernest yang sebenarnya. Karena saya lihat sering sekali setiap kali saya isi podcast pada spesifiknya, ya kan? Saya lihat banyak komen-komen orang-orang yang mengatakan bahwa Ernest mulai jualan yogurt katanya. Jadi ini oleh karena itu saya ingin memproteksi Ernest yang sesungguhnya bahwa tidak. Ernest yang sesungguhnya tidak jualan yogurt. Yang jualan yogurt adalah Saya Doni Pramono. Saya selaku founder dan CEO Saurcelli. Dimana bisnis kami bergerak di bisnis FNB ya, Saurcelli Group. Dan sudah berdiri sekitar 15 tahun. Jadi sebenarnya ini juga Doni Pramono ternyata juga mau beralih profesi menjadi stand-up comedian juga. Kayaknya cocok kayaknya loh tuh di situ ya. Ini sebenarnya... Itu klarifikasi kedua jalan-jalan ya? Mungkin juga klarifikasi kedua itu mungkin ini dimulai dari pengen meng-clear out suasana aja. Soalnya jangan sampai ini terbentuk dan banyak yang salah sangka. Soalnya saya khawatir ini bisa merasakan masyarakat. Apalagi sekarang masa-masa sudah sebentar lagi 2024 ya. Saya tidak mau ada miskomunikasi gitu. Jadi saya mau klarifikasi aja. Jadi ini pertama kali saya mau klarifikasi di di media podcastnya Coach Indrawan supaya teman-teman juga tidak salah paham dan tidak memberikan komen-komen yang merasakan tersebut. Saya jadi sungguhkan soalnya. Jadi nggak boleh ada komen lagi di bawah. Ini Ernest ya? Iya. Boleh bilang Bang Ernest jualan yoghurt ya. Bang Ernest aliprofesi ya. Tidak. Saya mau klarifikasi sekarang. Tidak aliprofesi Bang Ernest-nya. Saya Donny Pramono. Saya bukan Ernest. Juga tidak aliprofesi juga Donny Pramono-nya ya. Tidak aliprofesi. Tetap jualan yoghurt ya. Tetap jualan yoghurt. Yes. Oke. Klarifikasinya udah beres. Sekarang kita ngomongin tentang yoghurtnya deh ya. Karena ini Donny beneran. Bukan Ernest nih. Beneran. Jadi udah bisa ditanyain yoghurt dong ya. Bukan. Oke bro. Ini sahabat saya ini menarik banget. Ini 15 tahun ya. Iya. 15 tahun melewatin berbagai rintangan. Fase. Fase dan sebagainya. Nah ngomongin fase nih. Kan lu tuh sering mengucap bahwa namanya bisnis. Khususnya F&B itu ada 3 fase. Betul ya. Betul. Jadi mulai dengan fase viral. Kemudian fase lifestyle. Terakhir baru fase membudaya. Dia udah jadi bagian dari culture gitu ya. Nah ini menurut gue tuh menarik tuh. Cara lu ngebangun fasenya kayak gitu. Karena itu agak sedikit anti mainstream. Dengan kalau kita penegatan di akademik ya. Tentang bisnis tuh berkembangnya kayak gimana gitu ya. Ceritain dong. Kalau ini langsung dari lu nih ya. Menurut lu tuh. Apa yang dimaksud dengan masing-masing fase itu? Dan kenapa lu dudukin fasenya kayak gitu bro? Oke. Jadi. Fase ini sebenernya. Lahir dari. Situasi. Dimana. Pada saat saya pertama kali mulai bisnis Saur Sally. 15 tahun lalu ya. 2008 saya mulai. Bisnisnya booming. Take off. Rame banget. Ya kan. Orang anti-anti. Dan banyak yang sudah mention tentang itu. Apa namanya. Bahwa. Wih Saur Sally dulu waktu booming pertama kali. Rame ya. Antri-antri gitu ya. Itu. Tetapi. Rame itu. Antri-antri itu. Bertahan hanya 2,5-3 tahun. Saat itu. Mulai tahun 2011 tuh. Omset udah mulai menurun. Dan pocaknya di tahun 2012-13. Omset sampai menurun 90%. Oh wow. Lati itu berapa tahun setelah launching tuh? 3 tahun. Kurang lebih. Hanya dalam 3 tahun. 3 tahun setelah. Jadi hype. Iya. 3 tahun kurang 90%. Tinggal 10%. Betul. Meskipun. Wow. Itu lebih lama dari rata-rata saham-saham gorengan ya. Atau koin-koin meme ya di kripto ya. Iya. 3 tahun lumayan lah ya. Tapi tetap itu yang menjadikan saya bertanya-tanya gitu. Iya. Kenapa bisnis gue ini turun? Kan. Sempat populer banget. Tantri banget gitu kan. Ngobrol sama teman-teman. Mencoba mencari jawabannya. Ya kan. Saya sempat ikut coaching juga sama coach. Yohanes itu hari. Sempat saya coaching satu tahun sama coach Yohanes. Meskipun. Apa namanya. Tapi jawaban itu tidak ada memberi teori saya seperti itu. Saya cari sendiri dari hasil. Belajar-belajar-belajar. Mengambil benang merah. Ya kan. Saya juga bertanya kalau memang. Banyak yang teman-teman saya mengatakan bahwa. Udah lah bro. Memang bisnis FNB kan tren-trenan. Viral gitu. Rata-rata juga kayak gitu. Viral tren. Umurnya gak panjang gitu kan. Saya tambung gitu. Saya tidak melawan. Saya dalam hati kecil yang mengatakan betul juga sih. Ya kan. Tapi dalam hati kecil yang lainnya. Juga mengatakan bahwa. Banyak kok bisnis-bisnis FNB yang. Umurnya 10-15 tahun. 20 tahun. Ya kan. Kopi. Ya kan. Burger ya kan. Saya gak boleh sebut merek ya. Hayam goreng gitu kan. Udah 10-15-20 tahun. Bahkan di Amerikanya mungkin. Negara asalnya bisa sampai 30-40 tahun gitu kan. Nah itu yang mengatakan saya. Masa saya. Bami mungkin di Indonesia ada. Bami legend juga kan. Umurnya lama gitu. Ini yang mengatakan saya. Benar yang teman-teman ngomong ini. Bahwa. Memang benar. Pasal viral itu. Banyak bisnis yang. FNB yang mulai. Tapi akhirnya hilang 1-2 tahun. Gulung 3 kan. Nah. Tapi yang pertanyaan lagi. Kenapa juga yang ini. Akhirnya saya mencoba mencari jawabannya. melakukan riset. Saya senang banget tuh. Salah satu case study yang saya lakukan saat itu adalah. Revitalisasi Garuda Indonesia. Saya. Jadikan itu case study saya. Meskipun saya udah lulus kuliah. Hubungannya apa ya? Yogurt sama Garuda Indonesia. Nah itu mungkin yang. Menurut saya juga. Nanti kita akan diskusi lebih lanjutnya. Bahwa inovasi itu tidak harus. Melihat dari contoh. Dari industri yang sama. Karena there's nothing new under this wall. Don't reinvent the wheel lah istilahnya. Inovasi itu bisa. Melalui metode ATM. Amati tiro modifikasi. Nah itu yang saya lakukan gitu. Bahwa. Wih. Ternyata bukan di FMB doang loh. Yang kayak gitu. Yang Garuda sukses terakhir. Sempat masalah itu. Ada Garuda kan. Ternyata di bisnis industri airline juga. Jadi saya mengatakan bahwa. Kata-kata teman saya yang mengatakan bahwa. FMB itu memang tren-tren. Ternyata tuh. Ada benar tapi tidak benar juga. Karena ternyata. Tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Untuk certain cases ya. Tapi gak semuanya gitu ya. Ternyata itu juga berlaku di industri lain gitu kan. Tapi Garuda saat itu melakukan revitalisasi. Ya kan. Dan sukses gitu kan. Saya mendapatkan case study itu di mana? Di airport lounge. Lounge. Motor Bang Garuda. Saya baca artikel. Sebuah majalah. Revitalisasi Garuda saya baca. Sampai saya foto. Saya baca-baca ulang. Untuk brand sebagai materi. Untuk food for thought lah. Untuk brand storming. Saya sendiri. Saya brand storming dalam kepala saya sendiri. Mengambil inspirasi-inspirasi dari beberapa lagi coaching. Ikut seminar. Akhirnya. Saya dapatkan sebuah teori. Yang saya dapatkan. Untuk menjawab. Atas pertanyaan ini. Kenapa ya. Ada FMB yang bisa lama. Tapi FMB juga ada yang cuma ternyata-ternyata doang. Sosil hilang. Nah akhirnya saya. Belajar segala macam. Saya come up with this theory. Bahwa. Bisnis FMB. Pada khususnya. Dan mungkin pada umumnya bisa juga. Di aplikasi kan untuk bisnis consumer lah istilahnya. Yang consumer zaman sekarang. Apalagi dengan adanya sosial media. Viralitas itu sangat penting. Semua orang ngejar viralitas. Iya kan. Nah itulah. Kalau itu saya dapatkan. Tiga fase tersebut. Untuk teman-teman yang mungkin. Belum tahu tentang ini. Jadi tiga fase itu adalah. Fase pertama yang tadi sebutkan. Coach Indra adalah. Viralitas atau trend. Dimana. Bisnis zaman sekarang. Iya kan. Dan. Masa seperti sekarang. Zaman sosial media. Konten. Iya kan. Viralitas itu penting banget. Semua bahkan. Tapi. Banyak juga bisnis yang laka pernah. Dia ngejar viralitas doang. Nah itu bahaya juga. Kenapa? Karena viralitas ini. Umurnya tidak panjang Coach. Apalagi. Di masa sekarang ini. Iya kan. Semakin pendek umurnya. Kenapa? Kalau kita ngomong viralitas. Kalau di akun-akun viral. Iya kan. Tiap minggu ada yang viral. Iya. Jadi ketumpuk sama yang viral baru. Ketumpuk lagi gitu ya. Jadi kalau Anda hanya berharap. Kita hanya berharap. Hanya viral. Iya kan. Itu. Bagus sih. Sukses sih. Tapi. Tidak lama umurnya. Nah. Nah kuncinya bagaimana adalah. Sebuah brand atau produk tersebut. Bisa berangkat. Dari kesuksesan viralitas dia. Dia kembangkan untuk bisa masuk ke fase kedua. Yaitu lifestyle atau habit. Yang umurnya lebih panjang. Dalam kutip bahasa ikrannya. Business innovation. Strategi. Sustainable. Lebih umur panjang. Inilah yang berada sekarang. Sour Sally. Sebagai brand Sour Sally sendiri. Sudah berada pada. Sisi sustainable. Karena kita sudah. Berada 15 tahun. Dan even growing. Now. Growing secara pesat. Menjadi sustainable. Dan growth. Pase keduanya ada di. Masa-masa sekarang ini. Kita nambah outlet. Dua kali lipat. Dibandingkan. Dua tahun lalu. Waktu masa pandemi. Dan sekarang kita sudah nambah. Dua kali lipat dari jumlah outlet kita. Sedangkan di first 13 years of the business. Ya segitu-gitu aja gitu kan. Nah jadi. Fase kedua itu adalah lifestyle habit. Nah. Lifestyle habit ini artinya apa? Bisnis tersebut. Bukan hanya mengandalkan viralitas dari konten. Social media. Itu sudah jadi gak irrelevant lagi. Bahkan. Kalau Anda sudah menjadi bisnis yang. Sustainable lifestyle. Marketing cost itu rendah banget. Karena. Sudah terprogram. Di dalam mata customer lu bahwa. Lu tuh lifestyle dan. Lu tuh habitnya. Customer ini. Gak usah diyakinkan lagi. Mereka akan beli dengan sendirinya. Karena itu udah jadi kebiasaan. Kebiasaan. Terprogram. Kayak kita sikat gigi. Dua, tiga kali sehari. Kayak kita mandi dua kali sehari. Makan tiga kali sehari mungkin ya. Nah. Fase lifestyle habit itu. Bisnis sudah menjadi lebih sustainable. Umurnya akan lebih panjang. Terus fase yang ketiga? Fase ketiga. Itu yang lebih ultimate lagi. Fase ketiga itu ketika. Bisnis. Produk. Brand tersebut. Menjadi. Budaya. Menjadi bagian dari budaya. Bagian dari culture. Dari negara tersebut. Dari customer tersebut. Contohnya. Kalau kita jalan-jalan ke Jepang. Kita ngomong kan. Makanan itu adalah salah satu budaya juga ya. Kita pasti teringat apa? Ramen, sushi. Itu adalah culture-nya Jepang. Ketika kita jalan-jalan ke Korea mungkin. Kita ingat apa? Kimchi kali ya. Kimchi. Itu udah culture-nya Korea. Tidak kebetulan bahwa jenis makanan yang paling gampang diekspor dan ada dan sukses di seluruh dunia adalah makanan Jepang, adalah makanan Korea. Dalam konteksnya makanan Asia ya. Iya kan? Kenapa? Karena Jepang dan Asia sebagai sebuah negara yang dipandang di Asia yang salah satu termaju. Apalagi sekarang Korea dengan K-pop-nya. Jepang dengan high-tech-nya. Iya kan? Jadi sebenarnya yang kita makan itu bukan makanan Jepang-nya. Yang sebenarnya kita makan itu bukan makanan Korea. Enak sih. Cocok dengan lidah orang Indonesia. Atau mayoritas masyarakat dunia mungkin ya. Tapi yang sebenarnya kita makan di luar dari taste, itu adalah budayanya. Dan itu nggak berlaku hanya untuk negara ya, tapi kota ya. Jadi kalau kita ke Malang ada makanan khas, bukan misalnya kayak nasi goreng. Semuanya punya nasi goreng. Nasi goreng merek apa? Kalau kita ke Jogja, kita nyari gudeg merek apa? Kalau Indonesia, soto. Setiap daerah ada soto masing-masing. Soto Banjar, Soto Madura, Soto Makassar. Soto Makassar kan banyak. Betul. Tapi soto Makassar yang merek apa, yang dijual di mana, itu justru yang kita kejarkan harus sampai ke sana kan. Betul. Nah itu yang menunjukkan ke diskusi lagi nih setelah budaya itu ya. Jadi kalau sudah sampai level budaya, itu biasanya umurnya itu lebih panjang. Kalau Indonesia apa sih nasi goreng? Nasi goreng dari zaman penjanjian Belanda sampai sekarang, nasi goreng tetap menjadi makanan budaya orang Indonesia. Nah tapi kuncinya adalah, pertanyaan mungkin orang yang bertanya. Apakah makanan yang dari viral bisa nggak lompat dua kali sampai jadi budaya? Bisa. Tentu bisa. Kenapa? Contohnya nih, ini mohon maaf. Budaya Indonesia, salah satu makanan budaya apa? Bakso. Bakmi. Kalau kita belah arti bahasa bakso dan bakmi, sebenarnya itu bukan budaya Indonesia. Bak itu adalah... Itu Mandarin ya? Mandarin. Bak itu adalah B2. Oh oke. Mohon maaf lagi nih ya, ini hanya untuk sebagai ilustrasi. Dan B2 kita tahu, sebagai Indonesia, sebagai negara muslim, kalau turur muslim, B2 bukan makanan. Makan Indonesia. Tapi dibikinlah bakmi ayam, bakso sapi. Itu bisa terjadi. Bisa evolusi. Tapi butuh waktu. Oke. Untuk menjadi kultur sebuah budaya, butuh apa namanya? Evolusi butuh ada, apa namanya? Has-has lokalnya itu masuk in brain ke dalam kultur tersebut. Oke. Gitu. Nah, itulah yang apa namanya, bisa stepnya loncat. Possible gak? Makanan viral menjadi makanan budaya Indonesia? Possible. Tapi takes time. Oke. Nah, kita balik ke viral dulu deh. Karena kan menarik ya tadi, 3 tahun viral, terus tiba-tiba, cus, nyungsep, tinggal 10%. Misalnya. Gitu. Pertanyaan pertama dulu. Apakah memang bisnis F&B itu harus viral dulu di awal, supaya dia bisa sukses? Atau justru gak harus. Kalau viral dulu, malah justru gak sukses. Tapi kalau justru pelan-pelan, tapi lama-lama kemudian orang tahu, word of mouth, mungkin 5 tahun sampai dia jadi, tapi jangka panjang. Nah, ini kan ada 2 pendekatan. Perspektif lah ya. Betul. Viral dulu, atau gak usah lah, kita benar-benar organik aja gitu. Oke. Yang paling menjamin kesuksesan yang mana? Oke. Jadi, saya akan berbicara menjawab pertanyaan itu berdasarkan 2 cara pandang. Yang pertama, merasakan fakta. Yang kedua, merasakan intuisi saya selama menjalani bisnis F&B 15 tahun terakhir ini. Yang merasakan fakta itu adalah, mungkin iya, seperti itu, karena berdasarkan riset, apabila bisnis F&B tidak sukses di 6 bulan 1 tahun pertama, dia akan tutup setelah bulan 1 tahun pertama. Oke, jadi napasnya itu cuma 6 bulan 1 tahun ya? Yes. Walaupun duitnya kencang, modalnya kencang. Oh, itu beda lagi. Tapi kan kita ngomong bleeding ya. Berarti kan, kalau memang, ya kan ada orang bukan bisnis F&B, hanya bukan mencari keuntungan, tapi mencari mungkin sosial ini, value, kayak gitu ya. Itu kita nggak tahu lagi. Kita ngomong mengenai keuntungan ya, profitability. Nah, itu satu. Kedua, mungkin juga demikian adanya. Karena kenapa? zaman serba sosial media ini, serba konten, semuanya pengen cepat. Apalagi zaman gen Z sekarang ya. Sekarang level gen Z ya. Di bawah mili dia gen Z ya. Semuanya pengen cepat. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mendapatkan, viralitas sebenarnya apa sih? Viralitas membawa market dari luar yang bukan market kita awalnya, supaya datang. Setuju ya? Nah, bisa sih contohnya, kita bermain F&B, restoran, yang provide necessity. Contohnya, gedung ini, gedung close the door. Ada tiga lantai. Setiap hari mungkin ada berapa? 100-150 orang di sini. Ada warung di bawah. F&B juga kan? Warung itu, target marketnya adalah dari tiap hari perputaran pekerja-pekerja atau insan-insan yang bekerja di sini. 150 orang, 50 orang makan di sini, bisa hidup sih. di sewa yang paling berapakan, dikasih sewa good deal, hidup profitable. Jadi tidak perlu viral. Dia tidak perlu viral dari orang lain untuk datang. Iya kan? Ada yang seperti itu. Iya kan? Atau mungkin di perkantoran mungkin. Tapi perkantoran, sekali lagi, kalau yang warung buka di sini atau rumah makan buka di sini, dia the only one. Dia the only choice. Iya kan? Tapi kalau di perkantoran, ada beberapa choice. You have to get known, kan? Nah, itu viral dibutuhkan berarti? Kalau itu. Mungkin dibutuhkan. Kecuali produknya memang menjadi kebutuhan dan tidak ada pesaingnya. Roti contohnya. Toko roti. Ada berapa sih tenan di perkantoran? Biasa rata-rata 20 tenan mungkin. Dia toko roti satu-satunya. Ya nggak perlu filler, pasti juga laku. Karena satu-satu toko roti kan? Oke. Gitu. Nah, itu mungkin. So, kalau misalnya seandainya, dia nggak punya captive market. Contohnya tadi ya, warung dagangan yang di... Captive market. Di gedung ini ada 100 karyawan gitu. Dia ngambil captive-nya di situ aja gitu. Atau di perkantoran, dia satu-satunya yang jual. Itu kan captive market-nya ada di sana ya. Nggak usah sibuk narik orang, otomatis orang akan beli. Karena ada necessity, ada kebutuhan itu. Iya, ada kebutuhan. Nah, sekarang kan kayaknya sih most entrepreneur di F&B itu sadar bahwa susah banget tuh dapetin captive market itu. Saat ini ya. So, most entrepreneur akan mencoba menciptakan keunikan dari produknya. Karena dia harus bersaing dengan yang lain dan sebagainya gitu ya. Dijual di tempat... Harus stand out. Betul. Dijual di tempat yang dia nggak sendiri gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu apakah memang harus viral? Jadi kayak viral itu jadi prasarat nggak sih? Atau nggak usah sebenarnya organik juga asal lu sabar juga nggak apa-apa gitu. Ini masalah lu pengen cepat dapet duitnya atau lu pengen sustainable-nya gitu. Nah, itu gimana tuh perspektifnya? Jawabannya adalah tergantung lagi perspektifnya. Apakah mau... Menurut saya viralnya itu sebagikan sebuah gelas. Kebutuhan atas viralitas seperti kebutuhan atas akan viralitas bagi sebuah gelas. Kalau kita hanya ingin gelas ini terpenuhi ya kan? Level viralitasnya supaya kita bisa cukup minum cukup. Tapi ada orang atau ada bisnis yang viral banget sampai tumpah-tumpah sehingga kita butuh gelas. Mohon maaf ya. Gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat. Gelas ini bisa diumahkan sebagai cabang mungkin. Saking viralnya ini antren udah meluber-mluber gitu kan. Saya bikin gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, gelas keempat. Mungkin supaya orang mau berkembang. Tergantung appetite-nya orang ya dalam berbisnis. Dan ambisinya dia ya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya dia pengen cepat berkembangnya bisnisnya memang lebih baik kalau dia punya faktor viralitas tadi. Karena itu akan draw the blood to come, draw customer untuk datang gitu kan. Viralitasnya levelnya satu. Gelasnya satu nih. Tapi airnya viralitasnya satu liter. Gak muat. Jadi harus bikin outlet lain kan. Tapi terbagi kan gelasnya. Terus apa yang ngebuat kok viralitas itu ada masa expired date-nya tadi itu ya. Jadi setelah tiga tahun kok gak se-viral itu lagi gitu. Contoh Saur Sili gitu ya. Betul. Nah jadi apa sih rumus untuk viral? Saya gak bisa ngomong 100% rumus ini is gonna work. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini kita ngomong probabilitas. Jadi kalau ngomong-ngomong untuk membuat sesuatu yang viral itu harus pasti ada unique selling point-nya dulu. Secara produknya harus ada sesuatu yang bisa jadi talk. Bisa jadi komunikasi yang berbeda ketika disampaikan ke semua orang. Ketika disampaikan saya sampaikan kepada Coach Indra saya punya gini-gini loh uniknya begini. Nah kalau unik-uniknya itu menarik most likely Coach Indra akan share ke teman-teman kan. Itu yang dimulai dari viralitas. Ditambah efek sosial media ditambah efek apa namanya teknologi share-nya yang dari satu ke satu sekarang share-nya dari satu ke seratus seribu 10.000. Jadi keunikan habis itu adanya platform untuk menyebarkan keunikan tadi apa lagi itu? Keunikan itu saya like to apa namanya formulize it sebagai think different not only better. Apa itu think different not only better? Menurut saya produk zaman sekarang apalagi di zaman serba bisa. Semuanya kita bisa loh sekarang. Mau bikin apa aja bisa. Mau bikin sayangannya sahur saya ini dengan rasa yang hampir mirip sama juga bisa. Bisa. Nah think different not only better itu artinya kita memberikan jangan fokus kepada yang lebih baik tetapi kita fokus kepada sesuatu yang berbeda. Sedikit berbeda lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Betul. Sedikit berbeda dalam arti kalau ketika semuanya di market itu berbaju hitam kita berbaju biru muda atau biru tua dongker berbeda kan sedikit berbeda kan tapi beda. Stand up. Lebih beda lebih bagus tapi didukung lagi dengan rule nomor duanya kadang-kadang orang terlalu mikir berbeda sampai dia perlu menciptakan will yang baru menurut saya don't reinvent the will amati tiru modifikasi karena yang terlalu berbeda itu belum tentu bisa diterima oleh masyarakat juga karena harus edukasi dulu ya betul kembali ke poin yang think different only better rumusnya adalah keunikan tadi sesuatu yang berbeda jika dieksekusi dengan baik hasilnya akan lebih baik daripada yang lebih baik oke oke sesuatu yang sedikit berbeda dieksekusi dengan baik akan mengalahkan yang lebih baik betul itu kata lebih tepatnya interesting dan untuk berbeda tadi dia harus menemukan sesuatu yang itu ngebuat dia stand out tadi itu ya pertama think different only better kedua jangan sampai different-different do not reinvent the wheel don't need jadi ambil yang udah ada lo modifikasi amati, tiru, modifikasi kedua ketiga usahakan setelah dua ilmu ini oke yang ketiga adalah selalu comes with why oke the why comes before what oke kebaikan orang produk inovasi itu mikirnya apa dulu produknya iya kan apa dulu produknya baru kayak eh produk ini kayaknya keren loh keren loh keren loh semuanya get excited iya kan self-orgasm saya mengutip kaca-kata coach juga di auto-coating saya selalu kita jangan self-orgasm katanya ya kan jangan apa namanya nah kembali lagi nih saya belajar dari coach Anas tapi saya bikin rumah sendiri ini saya jadikan rumah sendiri jadi kita gak boleh self-orgasm the why before the what jangan fokus di what-nya kita fokus why-nya dulu kenapa sih menurut lu produk ini yang kita akan ciptakan meskipun kita belum tau produk ini apa kita pikirin why-nya dulu iya kan kalau gue bikin produk ini ya kira-kira customer gue siapa customer gue mau konsumsi ini karena kenapa iya kan baru di refine produknya what mungkin sudah ada bayangan produknya gue mau makanan iya kan tapi belum tau apa nih nah tapi gue definisikan dulu why-nya kenapa orang mau konsumsi makanan gue baru tertentukan produknya lebih tajam kan hasilnya what-nya lebih tajam oke so ketika kita udah punya produk yang punya diferensiasi tadi ya tidak revend the wheel yang udah ada aja tapi dimodifikasi supaya keliatan bedanya dia bisa stand out kemudian kita pakai platform media sosial untuk menyebar luaskan keunikan tadi gitu kita perlu corong influencer atau kalau artis buat apapun juga kan bakalan jadi viral gitu kan atau bisa gak kita udahlah cukup seseorang yang bukan influencer dia melakukan dua itu udah berhasil atau sebaiknya pakai influencer juga ini kita ngomong nasib viralitas nih ya oke jadi tiga ada terakhir nih saya belum ngomong nomor empatnya dari tiga rule tadi think different only better do not reinvent the wheel the why before the what yang keempatnya itu adalah outputnya dari tiga itu pertama menjurus kepada satu itu yaitu hasilnya harus produk yang yang per dan ter kita harus jadi yang pertama dan ter apa di industri atau di market segment atau di geographic market yang kita ingin tuju ter apa itu misalnya terenak ter apa terpanak termahal terpedus gitu ya kalau saya lebih suka lebih spesifik karena mahal enak itu kualitatif kita harus kualitatif kalau saya contohnya kayak sour celly black sakura ya produk yoghurt yang kita akan konsumsi bersama nanti ya jadi sour celly black sakura itu adalah sour celly yoghurt apa frozen yoghurt pertama the first black frozen yoghurt in the world saat itu dengan detox benefit oh oke karena black sakura nya black itu terbuat dari activated charcoal dan activated charcoal itu mempunyai benefit untuk detoxification spesifik ya pertama yang dapat ter nya apa disebutan itu dengan yang dengan detox benefit oh oke benefit detox gak harus ter juga tapi istilahnya ada benefit nya apa oke dan saat itu belum ada produk itu itu kan berarti kan menguatkan keunikan tadi kan ya betul dia dia udah unik otomatis kalau unik itu pertama lah ya betul oke terus tadi ya unik di jepang belum tentu ada di jakarta jadi kalau kamu ingin dari jepang ini terunik di indonesia pertama di indonesia itu boleh itu ya itu dianggap pertama banyak orang yang melakukan itu ini pertama di indonesia pertama di indonesia dia ada pertama tapi gak unik uniknya di indonesia oke keunikan itu ada di indonesia oke oke so dengan semua sorry tadi belum aku jawab tuh perlu pakai artis gak nah atau influencer oke jadi setelah sudah ada empat ini ini untuk general inovasi saya tambahkan sedikit kelima karena kita konteksnya FMB ya kan di FMB itu meskipun unik apa-apa segala macam YB4 oke tapi kalau rasanya tidak enak oke ujung-ujungnya lidah juga ya ujung-ujungnya lidah ya kan rasanya empat itu dibungkus dengan ngerasa enak you have a strong product oke abis itu viral tuh ya belum tentu oh apalagi nih nah masuk ke viralitas nah viralitas ini kan sekarang saya tanya mas coach Indra apakah setiap kali kita bikin konten kita pikir produknya bagus gak macu dan ini pasti viral belum tentu kan itu adalah rahasia Tuhan algoritma Tuhan yang kita gak tau yang kita gak tau Tuhan yang mungkin Instagram gitu kan kalau di desktop Tuhan nya manual di belakangnya ada yang yang mana mau di viralin gitu kan nah jadi menurut saya viralitas itu adalah merupakan the game of probabilitas jadi cara mainnya lu sebanyak mungkin aja lu keluarin gitu one of those things will go viral yes tapi one of those things has to ngikutin pakem tadi yang lima tadi atau juga mungkin bisa empat itu lu coba di media ini di media ini media ini media ini sebarai semua mana yang viral ya kan kalau ternyata dari semua media tidak ada jalan berarti yang lu pikir unik dan pikir itu tidak diterima masyarakat yang lima tadi itu belum terpenuhi balik lagi jadi gak perlu pake influencer atau lu gak harus jadi artis dulu supaya gak harus juga lu belum jadi artis saya baru klarifikasi hari ini kalau saya klarifikasi mungkin ada yang mikir saya artis tapi karena saya udah klarifikasi saya bisa katakan saya bukan artis oke udah viral nih bisnisnya kenapa kok ada masa ekspartan tadi apa yang ngebuat Sour Sally pada saat itu kita jadikan ini case tadi ya Sour Sally betul apa yang ngebuat akhirnya kok hilang tuh viralitas dan air oil cuma tinggal 10% jadi ada namanya kalau di bisnis makanan orang bisa bosen oh bosen ya nyontek banyak mas waktu pertama kali mulanya within the first world ada 70 brand frozen yogurt tapi rata-rata abis itu jatuh-jatuh mati di tahun 2011-2012 udah sehingga saya doang waktu bangkit lagi nih tahun 2011 naik 2013-2014 naikkan ya baru 2019 mulai ada lagi sayangan dari luar negeri lagi masuk oke balik lagi tadi apa yang ngebuat kok jadi habis tuh masa viralitasnya dan airnya jeblok sampai 10% kembali kepada viralitas itu yang saya bilang tadi 4 ke 1 rasa ya viralitas itu untuk makanan penting rasanya tapi rasa orang bisa bikin bosen rasa orang bisa bosen oke people get both of the taste oke pernah gak makan sesuatu yang uh saking kalau saya ya suka makan saya lagi suka makan apa saya makan terus tuh tiap hari mungkin tiap minggu saya makan setiap minggu sampai istri gue komplain makan itu terus melulu ya gak apa-apa gue lagi suka gitu kan tapi setelah itu 3-4 minggu 1 bulan 2 bulan udah bosen udah gak makan lagi oke karena rasa nah jadi oleh karena itu viralitas itu dari 4 itu dari sosial media game of probabilitas dari rasa juga game of probabilitas juga rasa kan ada yang cocok di lidah dia gak cocok di dia ya kan ya artinya itu apakah kayak ya kayak tadi kalau misalnya saham gitu ya kan ada hype-nya nih saham nih atau apapun juga new technology kan ada hype-nya gitu sampai satu orang ketemu kalau hype life cycle itu kan emang ada fase di mana itu jadi hype tapi kemudian ada ketemu satu titik di mana itu justru titik wajarnya nah gitu apakah makanan juga gitu jadi di awal nge-hype tapi sebenarnya titik wajarnya gak di level itu sebenarnya nah tapi bahayanya makanan titik wajarnya kita gak tau apa itu titik wajar kalau di saham kan ada market maker-nya kalau ini market maker-nya customer man kita gak bisa pegang dia gitu masa kasih dia duitnya tetap makan tiap hari kan gak mungkin kan nah jadi kalau di dalam konteks FMB setelah lewat viralitasnya setelah lewat viralitasnya udah selesai orang udah bosen makanan dia akan turun tuh turun yang berhasil berevolusi menjadi fase 2 lifestyle habit dia akan turun pada titik wajarnya jadi gak sampai jiblok banget sampai jiblok nah konteks sourcelli itu apakah titik wajarnya cuma 10% dari ini tidak jadi sourcelli itu adalah dia jatuh hampir hilang untungnya untungnya saya mendapatkan teori ini rumus ini dan saya aplikasikan kepada produk selanjutnya which is saya berubah revitalize the brand mengikuti Garuda Indonesia saya refit les berubah brand itu tidak hanya dari baju tapi dari produk dari komunikasi berubah tuh kan dari tadi orang makan sourcelli hanya oke bagus untuk bakterias karena saya berubah komunikasinya warnanya berbeda jadi hitam komunikasinya berbeda untuk detox ternyata jadi lu harus reinvent the product reinvent reinvent the product reinvent the product tapi do not reinvent the wheel kalau saya disuruh ditanya apa bruduni nomor tiga lu ada ngomong do not reinvent the wheel iya saya gak reinvent the wheel saya itu tiru dari burger dari burger warna hitam di jepang saya tiru itu menarik juga ya burger yang biasanya warna putih sekarang jadi hitam saya tiru gimana caranya dan menarik juga ya orang tuh elemen of shocknya tuh ada gitu kalau yoga tuh orang imajinasinya adalah warna putih tadi ini ada yang yoga tuh udah dateng katanya udah dateng ya boleh gak langsung disuruh kesini gue udah dari tadi tuh udah ngiler ngomong donny ngomongin yoghurt 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 bakasini ya mungkin kita buka yang hitam ada yang hitam dan ada yang putih coba coba bakasini aja bro aduh ini yang hitam yang mana yang putih yang mana bingung jadinya coba lihat kita lihat ya satu ini kayak membeli kucing ini sekaligus supaya ini teman-teman juga bisa tau dan ini reinventnya itu juga sekaligus lu ceritain nih jadi dulu tuh kayak gimana sekarang akhirnya jadi kayak gimana gitu iya betul jadi intinya gini ya jadi waktu pas lagi nge-hype itu sour sally itu produknya misalnya model A gitu ya dengan taste A dengan kwasiat A gitu ternyata orang bosen bosen maka itu pasti akan turun viralitasnya jadi cara untuk maikin lagi viralitasnya adalah lu reinvent the product dengan metode yang tadi itu saya aplikasikan jadi diulang lagi kayak lu pertama kali ngebuat produk yang viral itu lu buat ulang supaya dari viralitasnya baru lagi gitu ya dan enaknya saat itu kenapa seperti itu dan bisa cepat pick up karena orang menurut saya saya udah punya salah satu aset kok customer base yang lama oke supaya mereka balik lagi datang nyobain produk yang baru iya karena kalau kita tauin produk yang lama gue udah tau gue udah bosen gitu ya betul banyak emang pengusaha FNB yang tidak bisa reinvent dan akhirnya hilang collapse kan ya nah tapi sebenarnya kalau dibilang kalau kita reinvent itu kita mulainya ya kan kita sudah punya aset customer base sudah gak dari nol tapi memang susah untuk reinvent itu dan itu sebabnya sekarang itu kalau kita lihat bahkan ya brand-brand gede ya tadi nyebut pizza ayam goreng dan sebagainya ya itu ada aja ayam gorengnya diapain gitu ya betul dikasih ala korea oh ini yang putih lifestyle habit nah menurut saya berdasarkan pengalaman saya dari teori saya ini produk ataupun brand yang bisa sampai akhirnya berevolusi mencapai fase kedua lifestyle dan habit adalah ketika produk tersebut telah memberi manfaat kalau kembali ke rumus kita yang tadi telah memberi strong why oke bener kan manfaat kan strong why juga kenapa kan telah memberi kenapa manfaat kepada customer-nya kenapa customer-nya harus makan ini secara lifestyle dan habit dan itu seringkali bukan karena urusan rasa doang bukan rasa lagi itu udah gak berhubungan dengan rasa tapi rasa harus enak ya tidak ada tidak ada yang menurut saya jarang bukan tidak ada saya tidak mau menjenalisis semua tapi sangat sedikit nilai rasionya ya sesuatu produk yang bermanfaat tapi tidak enak mungkin obat kali tapi obat kan kita usahakan tidak menjadi habit kan jadi gini apa rasa itu prasarat wajib untuk baik viral ataupun jadi lifestyle gitu ya nah oke so kalau tadi itu ada manfaat ya berarti manfaat itu contohnya apa kalau misalnya yogurt yang tadi lu ceritakan itu ada apa menghilangkan bakteria dan sebagainya kalau selesai selesai konteksnya kan frozen yogurt ice cream yogurt berbasis yogurt mengandung live bacteria baktolacillus ada dua macam kan ya nah dan untuk black sakura mengandung mengandung activated charcoal makanya warnanya hitam charcoal itu areng areng activated ya jadi itu bagus untuk membantu untuk kita detox jadi kita makan minyak-minyak kita makan apa generasi micin gitu kan ya ini dibersihkan pakai micin kan kimia ya micin dibersihkan oleh activated charcoal ini gitu jadi tidak heran kalau mohon maaf kalau kita ke toilet pada pagi harinya apa namanya kreasi kita di toilet itu berwarna hitam lu jangan ngomong gitu kita mau makan charcoal ini tapi itu tunjuknya bahwa activated charcoal ini asli karena dia tidak warnanya tidak tidak apa tidak warna pewarna buatan tidak serap oleh tubuh gitu kita ngobrol sama makan nih ya jangan ngiler doang nih silahkan sorry ya guys nanti gilirannya ada lagi ya tenang aja bapak Doni sudah membawakan banget gitu kita oke jadi jadi dia harus mempunyai manfaat mempunyai faedah nah tapi apakah semua produk semua produk harus memberikan manfaat kesehatan enggak memperkenalkan dia terus enggak banyak kok makanya bukan banyak makanan-makanan yang justru tidak sehat dan dia jadi lifestyle iya karena manfaatnya adalah apa apa itu convenience oh kenyamanan perut kenyang itu manfaat juga convenience cepat instant oke apalagi ada lagi yang berhubungan dengan makanya saya pernah lihat iklan mie instant favorit kita ya kan yang zaman dulu waktu saat masa-masa saya lagi baru evolusi ini ya oke dia bikin iklannya lagi tampilannya itu lagi hujan terus orangnya ah lagi hujan enaknya masak iya mie instant makan wih itu powerfull banget oke itu manfaat itu berarti ya jadi memberikan itu habit bahwa lagi hujan kedinginan lu bisa dia buat asosiasi itu ya iya bikin asosiasi makan instant yang ada kuahnya panas hangat jadi manfaatnya hangat kan badan lu gitu habis ini tolong instantnya dimasukin ya demen gue kalau podcast gini terus ini gue campur ya iya emoci emoci gue suka nih emoci oke so harus ada manfaat manfaat itu bisa kesehatan bisa convenient kemudahan gitu ya apapun ya karena kalau gak ada manfaat gak paham juga orang termasuk kenyang gitu itu juga manfaat iya manfaat juga kenyang jadi kalau makan disitu pasti kenyang kenyangnya pas 100% gak kelebihan gak kekurangan nah kalau udah berarti lifestyle tinggal jadi budaya itu berarti ngebangun identitas produk itu dengan sebuah negara atau budaya kota atau lokasi tersebut jadi harus bisa dan itu ada effort sendiri ya ada effort dan takes time soalnya kayak sate ini wah ini kota ini gitu ya jadi contohnya karena seharus selis sebenarnya Frosin Yogyakut kan bukan budaya Indonesia Yogyakut kan bukan budaya Indonesia Diri bukan budaya Indonesia kan nah dalam rangka kita berusaha untuk bisa naik pangkat dari lifestyle habit menjadi budaya di semua cup kita sekarang itu dibikin tulisannya Love Selly Love Indonesia jadi mau mengidentifkan jadi kita pengen itu tujuannya adalah ketika lu punya teman-teman dari luar negeri ini datang ke Indonesia lu ajak makannya selain nasi goreng dan bakso lu makan dessertnya sour sally dong sour sally yogurt hitam ini gak ada di negara lain cuma ada di Indonesia jadi itu emang harus kita drive ya message itu ya kita tempelin misalnya satenya Malang satenya Surabaya gitu-gitu ya itu supaya jadi identitas dan itu takes time betul nah bahkan nanti bulan 10-11 nanti kita ada campaign cupnya kita desainnya batik supaya mendekatkan lagi dengan Indonesia toppingnya topping-topping dan saus-saus yang khas dengan Indonesia cendol ini gue makan ya silahkan gigi nanti hitam tapi ya gak apa-apa ini namanya jadi gue ngomongnya begini aja gak apa-apa kita sambil makan terus kita senyum jadi cakep-cakep boleh potong oke kan yoghurt bukan makanan Indonesia bukan dan 15 tahun yang lalu lu jualan yoghurt yang itu belum jadi budaya belum jadi bagian masyarakat Indonesia gitu dan gak banyak orang juga yang tau bahkan boro-boro pernah atau suka gitu ya itu apa karena gue pernah baca lu memang passionnya di yoghurt gitu ya enggak oh enggak gitu enggak oke saya bukan passionnya di yoghurt passionnya di di bisnis oke oke kalau gitu lu punya passion bisnis tapi kenapa memilih produk yang itu orang Indonesia gak familiar yoghurt gitu oke cerita sedikit lagi ya jadi pertama kali saya bersentuhan dengan produk frozen yoghurt itu ketika saya menilasakan kuliah saya di US di US itu kebetulan saya sebagai anak kuliahan suka nongkrong dong nah nongkrong seminggu 2-3 kali itu pasti di tempat frozen yoghurt itu passion saya nongkrong sebenarnya sekarang juga jadi masih passion sih hari ini saya nongkrong di podcastnya coach Indra sambil makan sorcelli lagi itu nongkrong yang berfaedah jadi saya suka saat itu saya lulus kuliah saat kelulusan graduation orang tua saya datang ada kebetulan juga gitu kebetulan saya sekolahnya marketing coach Indra jadi saya I can see things from the marketing atau branding point of view gitu nah waktu datang saya bawa ke salah satu talk of frozen yoghurt yang saya sering nongkrong gitu urame banget antri tercetus lah ide-nya dari orang tua saya dari mama terutama ini kayaknya kalau dibawa ke Indonesia seru nih sukses gitu kan terus saya bikin pikir itu aja rencana mau franchise salah satu brand di sana tapi akhirnya setelah pikir-pikir saya putuskan nggak franchise cuma saya pengen belajar aja dulu saya sampai kerja di tempat itu sekitar 3-4 bulan karena saya nggak ada latar belakang bisnis kuliner kan yang saya tahu adalah latar belakang kuliah saya bisnis gitu nah jadi saya pelajaran segala macem eh pelajar 3-4 bulan dapat produk produknya terus balik konsult brandnya akhirnya tercetak auto tersebut jadi lahirnya dari passionnya passionnya justru passionnya nongkrong di tempat frozen yoghurt tersebut gitu jadi idea bisnisnya lahir dari situ apa yang ngebuat kok pede ya bawa satu produk yang orang Indonesia nggak familiar kan hanya karena karena lo suka frozen yoghurt di US nggak necessarily lo bawa ke Indonesia bakalan laku kan kayak gitu kan itu apa pertimbangannya apakah emang niat aja karena emang lo suka aja gitu kan nothing to lose kalau nggak suka gitu atau ada ada hitung-hitungannya gitu oke ada tiga pertama kali kan keluar tiga nih tadi empat loh yang pertama adalah saya itu hari balik ke Indonesia untuk mulai bisnis Indonesia orang tua saya itu bisnisnya di luar pulau saya nggak mau pulang jadi saya I have to make it jadi dan kelihatannya saya cukup yakin dengan produk ini ya itu pertama kedua inget nggak masa-masa ya sekarang juga masih sih ketika kita mempaket sebuah produk dan kita bilang asalnya dari tanda kutip Amerika ya kan itu laku ya langsung ya tapi sebenarnya kalau saya sekarang dengan ilmu yang sudah ngerti sekarang itu bukan Amerikanya itu adalah kulturnya yang kita bawa karena Amerika itu identik dengan kultur Hollywoodnya kan dengan kultur bahwa sesuatu yang diberasa dari Amerika itu keren gitu tapi sekarang bukan Amerika aja sekarang K-pop Korea Jepang mungkin ya kan ya sekarang apapun makanan dari Jepang atau dari Korea makanan laku iya persepsinya itu langsung karena pada masa itu Amerika sesuatu ya betul kalau sekarang Korea masih belum terlalu sekarang pindah ke Korea sekarang semua saya buat Korea K-pop-K-pop semua tuh karena ya Korea berhasil mengekspor kulturnya dia which is K-pop dan di kulturnya dia itu bukan hanya di ekspor sendiri dia selalu bersamaan notice gak Coach Indra kita makan di restoran Korea ya kan kalau tim dan waiter-waitersnya tidak mengganti video dan musiknya itu pasti lagu Korea kecuali saya yakin briefnya dari pengusaha raksana jangan ganti lagunya pasang lagu Korea karena yang dijual adalah satu paket makanan sebagai kultur musik sebagai another kultur kita kan selamat datangnya terima kasihnya kan pakai bahasa Amerika gitu ya 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 oke jadi ada pertimbangan ya pertimbangannya nih pokoknya ini brand ini Amerika banget aku pengen bawa a piece of US into Indonesia jadi cari segmen market yang memang pengen middle up yang memang look up to Amerika saat itu ya saat itu ya saat itu boleh dengan gitu makanya saat-saat banyak berpikir brandnya dibikin kayak mana banyak bilang gue pikir seharusnya itu brand dari luar negeri loh kayak gitu kan ya sekarang saya berusaha tinggalkan itu sudah lewat fase virality itu virality itu kan perlu sesuatu komunikasi apa kan ya sekarang komunikasinya love study love Indonesia karena saya pengen menuju ke kultur budaya tadi tuh tadi kan lu kan ngedrop di 2011 ya 3 tahun setelah luncurkannya terus baru bisa bangkit lagi kaman lu? sekitar jadi 2011 mulai drop mulai oh oke puncak dropnya di 2012 dropnya itu tidak langsung drop ya 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 gradual gitu kan karena orang kayak bosan itu kan gue tiba-tiba bosan langsung semuanya tiba-tiba hilang kan gradual ada yang mulai tadi 1 minggu sekali sekarang jadi 1 bulan sekali 3 bulan sekali 6 bulan sekali 1 tahun sekali ya kan nah mulai drop itu 2011 tapi puncaknya di 2012 2013 itu yang pusing banget ya kan hampir bangkrut karena utangnya sudah membludah karena kan biaya di mall kan tinggi kan ya kalau gak salah utangnya sempat 7 miliar 7,5 miliar saat itu akhirnya 2014 mulai revitalize brand outlet pertama yang di revitalize invent the product itu berarti tahun segitu 2014 Februari jadi sebenarnya udah agak last minute ya dan udah agak telat sebenarnya harusnya lo dari tahun 2012 kali ya gitu ya gini sudah jadi selama 2008 sampai 2011 kita ngomong konteks inovasi nih ya saya gak kekurangan inovasi coach setiap 3 bulan saya munculin produk baru terus kenapa macam-macam rasa nah ini dia menurut saya inovasi itu sometimes kita terlalu fokus fokus dengan what-nya yang saya bilang tadi tapi kita gak gak cari tahu why-nya orang kenapa people should consume kalau kita fokus dengan what inovasi kita jadi inovasi doesn't matter itu inovasi versi kita versi kita untuk memuaskan diri kita bukan untuk orang itu bukan inovasi itu variasi ya 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 oke oke dan orang belum tentu memvariasi contoh kita ke tempat ayam goreng yang terkenal kalau saya selalu pilsen yang crispy lo mau jual yang saltat eh kek lo mau jual apa kayak gue tetap itu gue gak mau variasi gitu nah itu yang saya itu yang yang menyebabkan saat itu dari 2008 sampai 2012 itu ada macam-macam kita bikin inovasi ini inovasi ini tapi doesn't sell karena why-nya gak strong nah ketika bikin sour salad yang black sakura ini dengan konteks bajunya berbeda dengan komunikasi yang berbeda why-nya udah lebih strong makan yogurt sekarang sampai saat ini kenapa saya tahu ini unjur menjadi lifestyle and habit membeli manfaat kan banyak salad di komen-komen di instagram ataupun teman-teman saya yang beli di weekend foto kirim ke saya tulisannya saatnya untuk detox manfaat oke artinya supaya gak kejebak hanya di variasi berarti kita harus reinvent produknya itu sebisa mungkin very different from the original product gak gak harus jadi very different oh gitu kan ini kan beda dong sebelumnya putih sekarang hitam misalnya tapi produk tetap frozen yogurt sama ya tapi it has to look different the message should be different kan beda kan kalau sekarang detox yang diangkat warnanya hitam tarqual gitu-gitu kan kalau saya menurut saya saat itu bukan hanya different tapi lebih elevated pertama gini level satunya 2008 untuk launching komunikasinya lah sour cell itu adalah es krim yogurt yang baik untuk pencernaan yogurt kan punya bakteri nah sekarang apakah ini tetap yogurt mempunyai benefit yogurt tetap baik untuk pencernaan masih akan mengandung live bacteria tersebut ya kan tapi ditambah lagi dengan activated charcoal baik untuk detox dual double jadi elevated coach bukan berbeda oke 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 jadi dinaikin value-nya value-nya bukannya kita ditambah apapun yang bagus packaging harus bagus dong bener gak packaging bagus item coach orang penasaran kan beda kan apaan nih yogurt item terus orang coba enak rasanya terus rasanya itu kenapa saya pilih rasa sakura iya kan karena menurut saya rasa sakura itu saat waktu saya launching orang itu masih belum bisa definisikan sakura itu kayak gimana jadi penasaran jadi gue gak tau sakura itu begini rasanya iya jadi kata-kata kalau lu pernah makan bunga sakura belum pernah makan emang rasanya kayak gimana bunga sakura iya seperti ini iya jawabannya bagus jadi pada penasaran pada penuli saat itu sempat viral saat itu viral karena ketika orang makan dia rasa kayak gimana rasa sakura ya mirip-mirip ada apple nya mirip strawberry ya lu coba sendiri lah itu yang lu coba sendiri jadi jadi orang semua coba jadi jadi ada ada experience yang orang tuh harus nyobain sendiri betul kalau dia mau tau tapi dia penasaran juga karena itu kan iya 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 jadi variable itu ya tadi makanya kalau variasi mungkin cuma oke kemasannya lebih dikit oke dikasih toppingnya dibedain dikit itu kan variasi-variasi ya iya kalau ini menurut gue adalah walaupun produknya itu sama-sama yogurt tapi ini completely different produk menurut gue sih betul yang dia benefitnya udah elevated lebih tinggi kemasannya juga beda kempennya yang ngomongin tentang benefitnya itu juga berbeda sehingga itu cukup kuat untuk ngebuat orang jadi mau balik lagi ke sawar seli dan beli dan ditambah lagi itu ada kempennya saya bikin 3 bulan pertama setelah launching wah aku tahu udah lompat banyak nih 3 bulan-bulan saya bikin kempen tadi cakap-cakap belepotan jadi finder ya bagaimana sana post social media kan jadi sudah makan kasih tau tentang rasa penampilan juga bikin draw orang kiral gitu wow banyak banget nih pelajaran ya luar biasa udah 45 menit biasanya gitu cuma sengajang loh bro mungkin gak gak klarifikasi di awal jadi bertambah panjang oke sekarang nih sebenarnya teman-teman clear juga ya jadi Doni gak hanya Sour Sally brandnya apa aja bro Sour Sally Group sekarang ada Gulu Cuan Gulu-Gulu apa namanya Vika Wautek Pusbat sebentar lagi juga ada launching beberapa brand brand yang lain jadi kita sekarang ini setiap launching brand kita berusaha secara karakter produk tersebut itu at least kita menurut menurut firasat kita menurut study kita itu sudah menjadi at least lifestyle habit gitu kita tidak sesuatu yang sumber baru kita berusaha twist keunikan yang baru tersebut di level yang lifestyle habit jadi cari jenis produk makanan yang itu sebenarnya udah jadi lifestyle but you tweak it diubah supaya ada komunikasi yang berbeda ada manfaat yang berbeda tapi gak boleh educate lagi kalau yogurt kan waktu itu kan lo harus educate jadi cari aja yang udah orang Indonesia suka abis itu lo ambil itu produk lo ubah sesuatu disana suka ada pembedanya tadi ngikutin 5 yang lo ajarin dari awal sehingga bisa jadi viral mungkin tapi yang lo kejar bukan di viralitasnya tapi yang di fase keduanya karena itu lebih mudah masuknya di fase kedua karena ngambil sesuatu yang orang Indonesia udah biasa dari rumus 3S kan speed scalability nah kebanyakan orang zaman sekarang udah bisa speed kebanyakan orang bisa scalability nah challenge-nya adalah sustainability ini gak mudah memang teruturang gak berarti saya ngomong gini sudah sukses dengan soal Sally semua brand saya bikin bisa sustainable enggak itu tetap ada algoritmanya teruturang teruturang itu yang kita masih gak tau ya itu pelajaran 15 tahun ya yang dirangkum hanya dalam 40 menit thank you banget bro soalnya juga gue gak enak nih ngeliat temen-temen kayaknya udah ngeler kan gue gak enak makan sendiri mereka ngeliatin gitu kan jadi kayaknya kita akan bawa sisa yang lain kita makan bareng-bareng disini yang di rumah juga segera langsung buka aplikasinya gue thank you banget ilmu ya thank you so much my pleasure good luck ya dengan Sour Sally group ya thank you